Pada tanggal 2 Mei setiap tahun, kota Madrid merayakan salah satu pencapaian bersejarah terpenting mereka, Dos de Mayo, untuk mengenang kemenangan kota itu atas invasi Napoleon pada tahun 1808. Ini adalah hari libur umum di Madrid yang penduduk kota merayakan melalui parade, konser, dan olahraga. Hari Madrid tidak hanya penting dalam sejarah Madrid tetapi juga merupakan bagian integral dari budayanya. Bagi penduduk kota yang sudah lama berdiri ini mengungkapkan kebanggaan dan kegembiraan mereka dalam sejarah. Melalui festival ini, untuk menyambut orang asing dan pengunjung agar mengambil bagian dalam perayaan festival mereka, siapapun dapat bergabung dalam kegembiraan dan sejarah, serta merayakan hari penting ini dalam sejarah Madrid dan Spanyol. Sejarah Dos de Mayo, sebagian besar Spanyol, termasuk kota Madrid, berada di bawah kekuasaan Perancis pada awal 1808-an. Madrid sepenuhnya di bawah kekuasaan pasukan Napoleon pada tanggal 23 Maret tahun itu, setelah Raja Charles keempat secara paksa turun tahta untuk memberi jalan bagi putranya sendiri, Ferdinand VII. Hanya setelah beberapa hari pendudukan, pada tanggal 2 Mei penduduk kota Madrid memberontak melawan pasukan Perancis di pusat kota mereka, di Plaza de Oriente. Tak perlu dikatakan, pasukan Perancis di bawah pimpinan Napoleon mengambil langkah brutal dalam menekan pemberontakan yang dipimpin oleh penduduk Madrid yang memberontak. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di jalan-jalan Madrid antara pasukan Perancis dan warga kota yang tidak bersenjata. Ratusan warga terbunuh di seluruh kota dalam bentrokan tak terorganisir ini. Meskipun kota Madrid tidak mencapai banyak hal dengan bentrokan individual ini, tindakan pemberontakan inilah yang memicu percikan kemerdekaan di daerah yang menyebabkan Perang Kemerdekaan Spanyol. Perang berlangsung selama enam tahun sampai Spanyol akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 April tahun 1814. Tanggal 2 Mei benar-benar hari yang tepat bagi penduduk Madrid dan Dos de Mayo merupakan kesempatan yang mereka banggakan sebagai bagian integral dari sejarah mereka. Tidak hanya di Madrid, ini adalah acara yang dirayakan di kota-kota dan komunitas tetangga, serta di seluruh Spanyol. Karena signifikansi historisnya, hari Madrid juga kadang-kadang dikenal sebagai hari komunitas otonomi Madrid. Kadang-kadang, itu hanya disebut sebagai hari Madrid. Pemberontakan khusus ini di kota Madrid pada tanggal 2 Mei, yang menyebabkan Perang Kemerdekaan Spanyol yang akhirnya membebaskan negara itu dari kekuasaan Perancis. Seluruh kota mengingat hari ini dengan bangga dan gembira, dan merayakannya setiap tahun melalui perayaan yang ceria. Dos de Mayo adalah hari libur umum di Madrid. Sejumlah perayaan direncanakan untuk hari di sekitar kota, baik dalam acara publik maupun pribadi. Acara utama hari itu dimulai di tempat revolusi asli pada hari penting itu pada tahun 1808 Plaza de Oriente. Parade yang diselenggarakan oleh polisi dan militer untuk memperingati pemberontakan Madri Lenos atas pasukan Perancis, yang kemudian melakukan perjalanan melalui banyak jalan utama Madrid. Sisa kota mengikuti dengan sejumlah pertunjukan dan parade yang serupa. Sebagian besar bisnis publik dan swasta, serta semua lembaga pendidikan dan kantor tetap tutup untuk hari itu, dengan pengecualian tempat-tempat seperti coffee, toko roti, bar, dan toko makanan. Pesta dapat dilihat di hampir semua rumah tangga dan bahkan di jalanan, dan setiap orang saling menyapa dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Suasana meriah terlihat di seluruh kota, dan penduduk asli menyambut pengunjung dengan tangan terbuka untuk mengambil bagian dalam perayaan mereka. Kota Madrid serta beberapa kota di sekitarnya memang tempat yang tepat pada tanggal 2 Mei. Terima kasih telah menonton!